Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami H.D.C.I Haji Dudi Ceng Idris Hari ini kita, ini Ustadz luar biasa Eh Ustadz sehat? Alhamdulillah lumayan lah Ini semakin glowing Buat usia seperti saya sudah tidak berani berkata sehat Karena seluruh hidup saya sehat Masya Allah Segitu juga udah uyuhan Ini kita hari ini kedatangan beberapa komunitas Ini luar biasa Ada komunitas Cihampelas Cinta Hampa tak terbalas Sebelah sini ada Antapani Antara Cinta Tapi Tewani Yang otak terjadi-jadi Ini Alhamdulillah nih Sore ini apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah Allahu Akbar Masya Allah Didistribusikan gorengan apa? Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Menunggu-menunggu buka Menunggu buka ya Masya Allah Ini pada sahum? Insya Allah Alhamdulillah 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 Ustadz sore hari ini Ini ada Ada hal-hal yang luar biasa ini Hari ini Jadi kalau kemarin kan kita Bahas itu Ada Pembahasan tentang Bagaimana setelah menikah Kemudian menyikapi anak Oh ternyata ada ini Yang ketika ditanya Ngauleng meneng weh Ternyata dia Satu alasan yang Yang ketika ditanya Kunawan sih Jalpewai Saya tak bingung Ngomongkan anak Canboga anak Ngomongkan pemajikan Canboga Atau kumaha Ada pertanyaan Bagaimana cara saya hari ini Untuk Menjemput jodoh Berarti kan ada kondisi Dimana teman-teman Masih kayaknya pak Di komunitas PM Menggeri Ya udah enggak Pemudangmu bazir Meni asa awet Gelar Dan dicabut-cabut Jadi hari ini Insya Allah nih teman-teman Kita itu akan Membahas barangkali Sebagai orang tua Yang hadir disini Bagaimana cara Memilih jodoh untuk anak Sebagai seorang anak Hari ini Bagaimana sikap kita Terkait masalah jodoh Jodoh juga Apakah ada anak disini Yang dijodohkan ke orang tuanya Atau ke-keh yang milih Gitu Nah ini berarti kan Kita hari ini Konsepnya Sebagai seorang tua Yang memilih Sebagai orang tua Yang bukan orang tua Botolnya Menwani maka dia Bawa orang tua Bawa orang tua Bawa tilu Bawa tilu Itu jadi laliyur Bagaimana nih sikap kita Orang tua Apalagi anak perempuan Apakah Memang kita yang memilihkan jodoh Kemudian Kalau kita juga punya Anak laki-laki Ini seperti apa sih kita Peran orang tua itu Ketika anak kita Membawa calon Apakah kita juga Menentukan Atau kita serahkan semuanya kepada anak Nah ini bagaimana nih Ustadz Masya Allah Masya Allah Sebetulnya semua peran ada pada bapak Bapak ya Seorang bapak harus membuat Anaknya betah bersama bapaknya dan ibunya Berarti kalau papi tidak termasuk Enggak Enggak termasuk papi Ini di Belanda Di Belanda Bapak unggul Bapak unggul di orang Bapak Di mana Tapi ayo di Garut Kemana si papah Menuju Nggak digle Dan lompang Bapak 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 Laki-laki Dia akan Mencari istri Yang membuat Bapaknya kagum Yang membuat Bapaknya bangga Yang membuat Dan dia pun akan konsultasi Kepada bapaknya Kalau anak perempuan Dia tidak akan jatuhkan Cintai pada seorang laki-laki Sembarangan Karena cinta pertamanya Adalah bapaknya Dan dia tidak mau Suaminya Mengecewakan bapaknya Itu dulu Jadi rasa kagum Kepada orang kita Ini calon orang tua Harus Jadi orang tua Yang mengagumkan Hati anak Dan jangan pernah Kecewakan Perasaan Anak Ini penting sekali Kenapa saya sampaikan Ini Karena sekarang banyak Ya Kang Irfan Terlepas anak itu Dari orang tuanya Sehingga pada saat Mendapat jodoh Udah aja Kumabudak Wali Ya Mungkin Tadi ada Ustadisan Disini masih ada Ustadisan Wali itu Salah nggak Ustadz Kalau saya menyatakan bahwa Wali itu bertugas Memilihkan jodoh Bukan saja Memberikan akad nikah Dia juga Memilihkan Dan memberikan izin Bapak Aku Bawa ini teman Dika Pah Calon aku Misalnya Seperti itu Bapaknya Bapaknya sebagai laki-laki Tahu Seperti apa Laki-laki Pika sebelumnya Ini kenapa Ini kenapa Raranya Rami Jun Kalau ngelihat Tata pemaatnya Saya Bapak Tidak percaya Teman-teman Bapak yang ribuan Itu Artinya ketahuan Bapak Tahu persis Seperti apa Jodoh yang harus Yang Yang Apa yang namanya Yang bisa Yang tepat Yang pas untuk Dia juga tahu Tentang anaknya Bapak harus tahu Oh anak saya Aleman Manja Mungkir Kudukir 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 Kan itu ya Itu juga tugas Bapak Jangan teh Bapak gak suka Dika Dika gak akan bikin Kamu bahagia Bapak tahu itu Itu berarti Pasopatiah Nama itu Pas dapat Pas di hati si Bapak Benar-benar Coci Kamu singkatan Itu tuh guru Jadi itu dulu Kemudian setelah itu Baru nanti pendirian Ilmu Ilmu agama Itu harus Diajarkan pada Anak-anak kita Harus Wajibul kuduk Kenapa saya Nyatakan harus Karena hidup Eh Hari agama itu buat apa Buat mati Buat hidup Buat hidup Buat kematian Buat kehidupan Buat kehidupan Orang yang sudah meninggal Boleh gak Dipengotongkan Hewan kurban Datos maut Hewan kurban itu Untuk yang hidup Tadi Saya mendengar Usadisan Mengatakan Kalau sudah meninggal Waladun solihun Yadu'ullah Anak yang soleh Mendoakan Bukan berdoa Mendoakan Ya Allah Jadikan orang tua saya Jadi ahli surga Tidak Bukan hanya itu Tapi setiap perbuatan Solehnya Waladun solihun Yang kesolehan Yadu'ullah Menjadi doa Buat dia Dalam Terjemahan bebasnya Seperti itu Jadi kesolehan itu Sendiripun jadi doa Ketika anak berkurban Orang tua dapat Pahala yang sama Karena mengingat Kaidah Orang yang menunjukkan Kepada kebaikan Maka dia akan mendapatkan Pahala yang sama Jadi orang tua kita Harus baik Supaya kita dapat Pahala dari anak kita Dan kita harus baik Supaya orang tua kita Dapat pahala dari kita Terus Puntan Kalau orang menunjukkan Kepada keburukan Apakah dia mendapatkan Kalau itu dibatasi oleh kalimat Walataziru Waziru Tuwicrol Ukhro Teaya Peralihan Dan transfer dosa Khusus yang itu Yang lain Amal soleh ada Tidak ada batasnya Tapi kalau dosa Tidak ada Karena hari ini Ada yang menyesal Aduh saya bahwa Mengajarkan Para ruguh Ya Pemuda hijrah ya Anak-anak geng Ada seratus orang Ikut geng saya Jadi orang ngaco Aduh Salah siapa Dia tidak menggunakan Akalnya Terus mengikuti kita Kitanya sudah insap Nah atau dituturkan Enggak Sudah masing-masing Untuk kesalahan Nah Ketika anak Beramal Ketika anak Berpendirian Maka dia akan Dengan agamanya Dia akan memilih suami Dengan sebuah Kesadaran Suami saya Atau pasangan saya Adalah ciptaan Allah Cik Mending ciptaan Allah Mending ciptaan dadang Akhirnya dadang juga Akhirnya dadang juga Di antos-antosnya Jadi Ciptaan Allah Karena ciptaan Allah Maka dia serius Saya serius ingin mengabdi Kepada Allah Melalui suami saya Saya serius ingin mengabdi Kepada Allah Dengan memimpin Dengan memimpin Hamba Allah Amanatnya kepada saya Nah ini Sebelum mencari siapanya Nah kemudian baru Kesananya mencari Kira-kira Dengan kapasitas yang kita punya Mampu gak Kita Dia jadi istri Kita Jadi istri saya Jadi istri saya Kita merahamainnya Jadi istri saya Istri berjamaah Memang masjid jami Istri jami Nah itu Jadi Waktu saya mau dapetin Siti Nur Laliza Saya tolak Dan saya biar perawatan Berat Berat Sekumahan Biar perawatan Itu Siti Nur Laliza Untuk tahun Irak Nurang Cianjur Oh Anaknya Fungsiunan Abri Menangkan janda Anaknya Fungsiunan Abri Aduh Tolit Jadi Itu Dipertimbangkan Bukan hanya cantiknya Bukan menariknya Bukan Bahkan Ketika seorang Anak perempuan Atau laki-laki Menghormati Bapaknya Dan ibunya Maka cinta Yang ada pada dirinya Yang hadir Itu tidak akan Menggebu Berapi-api Mengebu-gebu Tidak akan Menggebu-gebu Dan tidak akan Berapi-api Nya ananwe Nya berapi-api Mepura-pura Itu Dia seriusnya Itu benar-benar Tidak Tapi tidak Tidak tanpa Tidak lepas Bebas Dia selalu Akan bertanya Kepada ibu bapaknya Karena dia tidak Mau membuat kecewa Ibu bapaknya Ini penting sekali Sahabat Membahagiakan Kedua orang tua Di antaranya Memilihkan Jodoh Gimana ya Kalau orang tua Yang menjodohkan Gimana kalau orang tua Yang menjodohkan Kalau kita menjadi Panutan Kalau orang tua Menjadi panutan kita Saya yakin Kita juga akan Disayang oleh orang tua Dan orang tua pun Akan memilihkan Yang terbaik Bahkan orang tua Yang dijadikan panutan Oleh anaknya Dia tidak akan Pernah menjajah Anaknya Itu penting Garis bawah Nah Gimana kalau misalkan Ada contoh kasus Ini dua orang sahabat Ini punya anak laki-laki Orok Ini punya anak perempuan Orok Dari dulu mereka berakad Ini nanti Kalau sudah besar Dijodohkan Sombong itu Sombong Kumamun izinnya Kena musibah Terus Diatnya tanpa daksa Lengit hulu Kumahayo Gantinya kuhlu hayam Matak terus diganti Kuhlu hayam Misalnya Kumahayo Artinya Sombong sekali Orang yang sudah Mengikatkan Mentang-mentang Persahabatan hari ini Begitu Luar biasa Sampai anak aja diikat Belum tentu Anak itu mau Dan ingatnya Kepada kita Semua orang tua Jangan paksakan jodoh Untuk anak kita Kalaupun mau Kalau misalnya sekarang Saya mau nih Kang Dika Mau saya jodohkan Dengan anak saya Yang perempuan Pelan-pelan Tidak langsung bersahabat Kamu harus kawin gak Mungkin prosesnya Tiga-empat tahun mungkin ya Kenalkan dulu Kualitasnya Kang Dika Dikedepankan dulu Sampai Apa yang bisa membuat Anaknya kagum Kepada laki-laki ini Dihadirkan Terus kita Kita tuntun Sampai anaknya jatuh cinta Dengan senti-ti Jangan main Kamu Kukawin kau Sama pilihan Sama pilihan aku Tak boleh kau menolak Menolak Kugantung kau Saya belung kau gantung aku Aku gantung kau Hati-hati dengan muncung kau Kan gitu Hati-hati Kan gitu bapak yang anaknya Pasti anaknya Tidak pasti Hati-hati muncung kau Tenggara omong Maksudnya Jadi Kalau sudah didekatkan Seperti itu kan Luar biasa itu hasilnya Banyak Ustaz saya gak mau Anak saya sama yang lain Saya sudah Pastikan itu Calon suami anak saya Silahkan bu Tapi please Jaga perasaan anak Caranya Muliakan dia Sampai anak bisa kagum Sama Calon kita Setelah kagum Nanti jadi dengan sendirinya Tanpa prahara Jangan sampai Seperti dulu Ada artis Terus weh Siapa alatas-alatas Itulah nikah sama istrinya Itu dua nana dipasangkan Melarikan diri Orang tuanya tidak suka Tidak suka Tapi mereka damai Rumah tangga mereka Disitu ada yang tersiksa kan Ada yang tersakiti Orang tua kan Iya betul Orang tua Orang tua Orang tua Anak yang tersakiti Jangan Hidup kita bukan untuk menyakiti Dan catat Mengacut Jangan sampai hati kita penuh Dengan rasa sakit Biarkan kosong Hanya untuk Allah saja Masya Allah Karena kalau sakit hati Kudungi numbe tadin Oh Luka hati Luka hati Ini ada Kalau misalkan Kita bicara ini nih Ustaz bicara dari Sisi siroh itu Dulu kan juga Baginda Rasul itu Ketika nikah dengan Khadijah Beliau kan Posisi sebagai pekerja Kan hari itu Kemudian ada Kalau tidak salah Di dalam siroh itu Ada Penolakan Dari orang tua Betul Ada penolakan Orang tua Khadijah Nah ini Gimana caranya Orang tua Khadijah Di jaman jahiliah Waktu itu Yang aturan Islam Belum ada Betul Khadijah Gegeh pengen Kepada Muhammad Rasulullah Calon Rasul Waktu itu Terus kemacaran Supaya mengizinkan Bapaknya disuruh Mabok Wah Terus kemudian Orang tua Orang tua Terus kemudian Itu setelah Bapaknya Mabok Dalam kondisi Tidak sadar Mengizinkan Emang boleh Dalam hukum Islam Kan belum ada Hukum Islam Yang tidak pernah Mabok Ya Meskipun mereka Masih kafir Seperti Abu Bakar Sebelum masuk Islam Tidak mabok Betul Meskipun itu Jaman jahiliah Hari itu dan kafir Dan yang disebut jahiliah Itu bukan Semua mabok Yang disebut jahiliah Itu Perihidup Yang tidak beraturan Aturannya betul-betul Ikut kepada Hawa nafsu Seperti Ustadz punya Anak laki-laki Terus ustadz nikah Dengan seorang wanita Yang sangat muda Lebih muda dari Anak ustadz Pas ustadz meninggal Anaknya Istrinya dinikah oleh Anak Nah itu masih diizinkan Dulu Dizinkan oleh Kejahiliahan Aturan seperti itu Yang membuat Itu mereka disebut jahiliah Itu Bukan jahiliah Mabok bareng Piknik Beri mabok Jahiliah itu Di Arab saja Enggak waktu itu Kira-kira Hadirin Hey Kira-kira di Arab aja Enggak Di Eropa jahiliah Enggak Sama Di Amerika jahiliah Enggak Meskipun belum ada Eropa Amerikanya Di Romawi Di Paris Jahiliah Iya Yang hebat Kenapa Nabi Muhammad Turun di Arab Bukan turun Dilahirkan Dari keturunan Badi Ismail Kenapa Karena Bani Ismail Pemberani Beda dengan Bani Ishak Bani Ishak Penakut Mereka berperang Di balik Benteng-benteng Sementara Bani Ismail Main maju Main terabas Itu Jujur Bani Ismail Beda dengan Bani Ishak Yang pembohong Iya kan Nabi Yusuf Dikecemplungkan Di sumur Di sumur Oleh keluarganya Oleh saudara-saudaranya Disebut Dimakan ajak Atau nyanyi Ajak gile Ajak gile Ajak-ajak Ajak Mening gak ajak-ajak Jadi Apa Nah itu ajak Bahasa Indonesia Yang suka Babahung Ya Serigala Itu mah Bahasa Sunda Atau seri Seri Anjing buta Ini juga ada GGS Ganteng-ganteng Sering gila Duka ganteng-ganteng Singkayoan Bahaya Bapak ini Singkayo Bukan Ini jalur Tamiya Lege Bukan Mama itu Singkayo Bukan Mama itu pencipta Jepang Ini lagu kebangsaannya Singkayo Singkayo Jadi kenapa Turun di Arab Karena memang Bangsa Arab Luar biasa Kejujurannya Keberaniannya Bani Ismail ini ya Bani Ismail Beda dengan Bani Ishak Nah itu Jadi Demikian juga Pada saat Khadijah Betul-betul Terkagum kepada Muhammad Rasulullah Yang Al-Amin Al-Amin itu Bukan hanya jujur Tapi Kepribadiannya Betul-betul Amin Ceng'i datang Menemui saya Saya sedang Gelisah misalnya Ceng'i datang Saya tentram Kehadirannya Menentram Itu Amin Memberikan rasa aman Kepada perasaan Amin juga Bukan saja jujur Tapi Amin juga Disamping memberikan Rasa tentram Juga rasa aman Pasti tidak akan Diganggu orang Kalau ada Saya sedang duduk Disini Ayo preman Tiba-tiba datang Kang Eja Duduk di Kalah labur Preman Gak apa Hasil juri Kuyo Ditarus Preman Oh juling Ternyata 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 Salah ningali Kita bawa preman Jadi Malaupun Saya kan ditanya Saya lagi diam Perempuan kan nanya Di bis kota Kepanon Reknaon Itu Amin Jadi yang disebut Al Amin Itu menurut versi saya Kalau saya luaskan Itu begitu Bukan hanya Jujur Jujur Tidak semua yang Jujur itu menarik Istri suka gak Pada suami yang jujur Suka Sangat suka Sangat Sangat Sampai suaminya Saking jujurnya Ngomong Mama Nyian undangan Rekawin Jujur Nggak jengkang Jadi Kalau badinya Mening jujur Mening rada Tejujur Jujur juga Tidak begitu Tidak terlalu menarik Jadi jujur itu Proporsional Al Amin itu Proporsional Mampu menempatkan Bahasa Di hati yang tepat Ngobrol dengan Ustadz Beda dengan Ngobrol dengan Ustadz Isan Beda dengan Ngobrol dengan Iwan Beda Kepada siapa Terus secara keseluruhan Kalau ngobrol bersama-sama Beda juga Itu Amin Bahasanya Menenteramkan semua orang Karena pandai Menempatkan Proporsional Itu Jadi Rasulullah itu Muhammad itu Pribadinya utuh Betul-betul Menjadi pribadi Makanya Wajar Kalau orang-orang jahiliah Yang takut Dengan keislaman Orang Arab Begitu marah Dan begitu kecewa Karena Muhammad Lihat pada saat itu Begitu dimuliakan Dan diidolakan Kabayang tuh Idola Ngejengkang Tidak sesuai ekspektasi Tidak sesuai harapan Wajar Kalau Abu Jahal Marah sekali Padahal dari awal Sudah jadi idola Sudah jadi idola Ya Satu ketik Tuh Siga Muhammad Semua dijadiin contoh Arifek Muhammad Dia jengkang Dia udah ngomong sama anak Tuh Siga Muhammad Pas Muhammad Dia masuk ke islam Menjadi Seorang nabi Dia takut Bapaknya takut Bisa nuturkan Muhammad kan Karena dari awal Sudah diidolakan Tuh Siga Muhammad Tuh Siga Muhammad Pan ke Ke itu Ya Eh ini Daripada Allahok saja Ada yang mau nanya Ini Anda seperti Kembang Kadu Allahok Kembang Kadu Kembang Kadu Allahok Hari Kembang Putih Kembang Putih Ini ada ini Raka Tour and Travel Ya Ini Menarik ini Kita semua disini ya Bersama Untuk melaksanakan Umroh Haji Dan Tour Internasional Dan mudah-mudahan Pokoknya kalau mau Umroh dengan Raka Kudu nurut Ke pembimbing Insya Allah Kami hanya akan pegang Quran Sunnah saja Insya Allah Malah macam-macam Pembimbing tidak akan nurut Sama jemaah ya Ustaz di sana ya Pembimbing akan Jemaah harus nurut Ke pembimbing kudu Cek pembimbing sare Sare Cek pembimbing Menta duit Menta duit Menta duit mah Bukan harus nurut Nolak atau tidak Ariyaman nurut Sare Duit simpan Sare Simpan Beda carita Beda di bahasan Ini bagi sahabat-sahabat Semua Yang Netizen Ataupun warga net Ataupun warga 06 Nah ini Kalau nanti ada niat Kemudian sudah ada Kesempatan dari Allah Yang diberikan Termasuk masalah Finansial insyaallah Barangkali Semoga raka Untuk ini ya Perlu difahami Buat semua Umroh itu Atau haji itu Bukan karena kita Mampu Kita berangkat Tapi Allah Yang memampukan kita Sepanjang kitanya Berniat Itu yang saya rasa Seperti itu Oke Ada yang mau bertanya Oh siap Sampai tutup Sampai tutup Oh bener Oh bener Segera itu Bahasa Buat yang belum punya Kujodoh ya Buru kawin Saya disesar Bener Yang disesar Jadi ada gini Pertanyaan yang signifikan Josh Ada tidak orang yang ketabrak kereta hirup Ah ya Ah ya Spiderman Beres kan Nggak sirup Artinya jangan khawatir Kematian milik Allah Kehidupan dari Allah Kan itu ya Kenapa kita khawatir Dengan kematian Nggak Lu sehat Kebanyak yang meninggal Yang kanker juga Ada yang tidak meninggal Meninggal Kan itu ya Kenapa harus khawatir Dengan itu Sesar lembang Baru mau ngejerik Emang nggak Saya sih berharap ya Pantai utara lah Tsunami Supaya nanti Pantai Indah Kapuk Bubuk Bebas lah Ari harapan Makan Bubuk rata Kan itu Nggak ada masalah Saya pikir Saya tidak berpihak Pada siapapun Tapi yang jelas Mening bubuk lah Nah itu Ada harapan Mungkin ada juga Yang berharap Sesar lembang ini Segera Ada Ada Mereka yang tanahnya Tidak punya sertifikat Yang buru-buru Terus di aku Enggak ditunasipan Seperti itu Insya Allah Insya Allah Sesar lembang itu Tidak seperti yang lain Bentuk turunnya pun Tidak bergeser Tidak begitu Tapi turun Turun Tidak beradu Jadi Dalam Itu Cerita Bahulah pun Aki lah ya Di dia Cerita tentang Sesar lembang Ngan mual Siga dibatur Ragnate Ah saya bilang Siga dibatur Yang jelas Saya yakin sekali Yang menghidupkan Allah Yang mematikan Allah Terus yang membuat Kang Eza sekarang punya Enam mobil itu dari siapa Dari Allah kan Dari Allah Mobil Dari Allah Terus disini ada Kang Irfan punya dua istri Dari siapa Dari Allah kan Dari Allah Ini Irfan Iya Satu di Subang Satu di Bandung Terus Kita gak tau kan Terus Ada yang Kehilangan istri Karena istri yang meninggal Ada Dari Allah Dan Allah yang melakukan Kalau kita sudah Beriman kepada Allah La khaufun alaihim Walahum ya zanun Tidakkan sedih Tidakkan khawatir Menghadapi hidup Kalau memang sudah Bersama Allah Itu Pan aina maurang Senyum Boga duit Boga duit Terada kerung Sati Tidak pangerana Allah Eh pangerana Duit Mata kerung Ilang ya Tuhan Dari kantongnya Terada kerung Ada Tuhan Ke kantongnya Terada senyum Kan gitu Padahal Sudah dibuktikan Bahwa betul Allah itu hanya Innani Anallah La ilaha Ila'ana Fa'abuduni Sesungguhnya Aku adalah Allah tidak ada Tuhan Selain aku Sujudlah Kepadaku Yang disebut Sujud itu Sholat saja Tidak termasuk Juga keyakinan Tentang Sesar lembang Ini bahwa sesar lembang Layadur hukum Walayan fa'ukum Sesar lembang Tidak akan memberikan Madorot Juga tidak akan Memberikan manfaat Kecuali kita Mampu Mensyukurinya Dan bersabar Menghadapinya Karena lembang Lembang itu Memang kuat Pasti Karena lem Bang Jadi glue brother Nempel terus Lem Bang Blue brother Bukan itu Nudisi Parapatan Jalan Lem Bang Tapi itu aromanya Ada lagi Ada lagi Siap Siap Si bapak ini Pengen pasangannya Gitu Buka Tidak Tidak Punyak Trauma Yang belum Selesai Masa lalu Tapi bukan Dengan pasangan Dengan orang tua Jadi ada hubungan Yang tidak Yang kurang baik Dengan orang tua Belum sempat Diterbaiki Sebelum Lewat 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 Itu mah pengalaman Pribadi Cengi Pengalaman pribadi Sampai akhirnya Dia tinggalkan orang tua Pergi ke Medan Kesandung Di Medan Kesandung Di sana Dari Garut Bawa kopor satu Itu pun bukan Baju Dodol Ditukar Sama cacodot Silahit Sampai orang tua Nguruh Dan Hati saya puas Itu Buat yang mana Atau Mending Dikas Berjalan 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 Nekas Sambil berjalan Ngecape Oge Karunya Lebih Neturnutur Administrasi Yang pertama Tadi Mengutip Dari perkataan Bahwa setiap orang Itu kan berhak Untuk bahagia Tidak harus Tidak boleh Ada satu bahagia Satu tersakiti Karena ketika Satu bahagia Satu tersakiti Berarti Ada ketidakadilan Di dalamnya kan Maka apa yang Harus dilakukan Sebetulnya Yang pertama Yakini bahwa Diri kita pun Ada hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita diberikan hak Untuk bahagia Salah satunya Punya pasangan hidup Kemudian yang kedua Juga Kita punya kewajiban Untuk membahagiakan Orang tua yang Masih ada Nah yang jadi Permasalahan Ini apakah Kekecewaan itu Kepada orang tua Yang masih ada Yang satu ini Atau kepada Yang sudah wafat Kan begitu tuh Berarti kepada Yang sudah wafat Ketika Kekecewaannya Kepada yang sudah wafat Berarti hari ini Bagaimana cara Membangun komunikasi Sebetulnya Dengan orang tua Yang masih ada Ini anaknya Perempuan laki Laki-laki Bangun komunikasi Apalagi Kalau kemarin kan Kita bicara Dari sisi Perwalian Wali itu kan Mutlak perempuan Kalau yang namanya Laki-laki kan Kalau pun Sebetulnya Kalau pun Tidak minta Restu kepada siapapun Kan tidak masalah Cuma di kita kan Ada adab Jadi perempuan mah Harusnya ada walinya Ada walinya Kalau laki-laki Jadi wali kota Jadi wali kota Ataanapi Wali ben Jadi wali Jadi gini Betul saya semangat itu Jangan ada yang sakit hati Jangan betul Kalau saya sebagai yang bersangkutan Saya trauma Pada orang tua saya Tapi Saya ingin membahagiakan Orang tua saya Maka calon saya Akan saya kenalkan Dengan orang tua saya yang ada Sudah kenal Akrab Sudah baik Sudah bisa membeli hati Orang tua Dan diajak juga Si calon saya Untuk mengerti bahwa Ini urusan kita loh Kalau saya punya Nafkah satu juta Dan saya berikan pada dia Semuanya Titip ya harus mampu Kamu menerimanya Dengan sabar Insya Allah Allah akan mengganti Dan seterusnya Sambil kita sebagai laki-laki Buktikan kehebatan kita Laki-laki zaman hari Orang main Yang pemajikan Diajak diajak sangsara Eta Awewe mananya Cilepung Diajak diajak sangsara Aya tuh Kalaupun ada Menurut saya Calono itu Cilepung Cilepung Blok on pisang Wanita yang Bukan harus Bukan wanita Yang bisa diajak sangsara Tapi wanita yang mampu Memanage Jiwanya Dia bisa menjadi Seorang kaya dan hebat Dia bisa Siap menerima Kondisi Kesengsaraan Dan tetap hebat Jadi Ajak si calon istrinya Ketemu dulu Beli dulu hati orang tuanya Setelah itu Teruskan menikah Jangan sampai Terhambat Karena dipotong-potong Dipat ya Saya selesaiin dulu Orang tua Kemamu Muntah angges-angges Betul Terus kita Udah umur 80 Saya tak kekaramaut Oke Kandingkan aku Maafi bra Tetapi Ni 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 Nih kahna Terbatu-batu Terbatu-batu Vibra Kekalian Mamas Maskawin Kan Penggagap Sok gitu Dibayar Kontan Karena ini memang Ini bukan rasis Karena komunikasi Tidak mengenai Bahasa rasis Begitu pak Tidak boleh Ini orang Sunda Jadi Ayah Tukang Asep Tukang pandai bus Jadi waktu ikut workshop Jadi seluruh dunia Dia bawa Alat-alat tajamnya Cara ngetesnya unik Datang Samurai Bawa katana Nih Sangat tajam Katanya Bawa katanya Ayah lalur Pak Seng-seng Bola opat Lalur Gagal Datang Orang Turki Dengan pedangnya Melengkung Disabat Seng-seng Dalapan Datang Asep Bedok petok Bedok cepot Nah Hirup Kekang Asep Ayah Mikroskop Begitu dicek Lalur Disunatan Disunatan Dijunatan Orang sunatnya Bunggu Langsung Mana sunatnya Tepai Ayah mikroskop Dijunatan Tunggu Tinggal Disunatan Matanya Jadilah Laki Gagal Halo Ayo deh Cenggi Menyala 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 Abangku Dika Dibuat Mandai Burum Siku Harita Ujadi Haruru Budak Sio Abi Ini Siapa Ada Lagi Oh Ini Ada Bagaimana Kriteria Memilih Pasangan Hidup Ini Laki Laki Ini Jadi Kriteria Saya Sampaikan Kriteria Ini Kepada Allah Waktu Saya Meminta Kepada Allah Saya Tidak Punya Calon Tapi Saya Minta Kepada Allah Engkau Pemilik Wanita Di Muka Bumi Ini Berikan Itu Sahadat Sholat Sahum Sakat Haji Sahum Segala Rupa Dilakonan Sahatnya Semua Tahjud Burang Peting Sahum Sahum Daud Bulan Puasa Ungkul Sahum Daud Sahum Daud Sahum Daud Yang Yang Mengerti Saya Hari Nanti Dan Kelak Itu Kriterianya Mengerti Sekarang Nanti Dan Kelak Tidak Dalam Bentuk Syarat Khusus Alhamdulillah Saya Dapat Pasangan Yang Mengerti Saya Hari Hari Berita Mungkin Sampai Nanti Sampai Saya Rentah Nanti Dia akan Sangat Mengerti Bagaimana Cara Menuntun Cahai Jalan Misalnya Cara Menjelaskan Saya Bicara Misalnya Kan Itu Memang Salahnya Doa Berikan Pada Saya Satu Saja Tiga Saja Salah Doa Tapi Alhamdulillah Dan Ujung Doa Kriteria Kriteria Di Ujung Doa Saya Satu Saja Yang Mengerti Saya Hari Ini Nah Nanti Dan Kelak Jangan Lupa Kualitas Export Kualitas Export Dan Reject Saya Betul Kualitas Export Siap Kirim Tewak Di Jalan Lolos QC Nah Ini Menarik Karena Hari Ini Terkadang Gini Ada Orang Itu Kriteria Kriteria Diri Sendiri Yang Tadi Barangkali Hawa Napsu Saya Nggak Mau Wanita Yang Dicintai Saya Ingin Wanita Yang Menjadi Cinta Saya Nambedana Cina Dicintai Dan Cinta Saya Dicintai Nubiasa Dan Saya Bangun Supaya Saya Cinta Itu Dicintai Kalau Dia Cintaku Tiba-tiba Datang Oh Yuti Allah Tau Suka Ketika Suka Jangan Minta Penilaian Orang Lain Dika Lumpang Koprol Dika Dibawa K Mal Lumpang Calon Istri Koprol Sedih Turunan Beruk Misalnya Terserah Orang Lain Komentar Seperti Apa Teng Ngomong Tampolong Kaleng Bulut Ditalian Ngomong Ngomong Gandeng Orang Hayang Jeng Si Hatinya Kan Kalau Hati Kaleng Kaleng Mudah Terpengaruh Pendapat Orang Lain Tapi Kalau Hati Bajak Terpeng Tenggit Jadi Muncul Taci Paganti Cintaku Padamu Tak Terganti Tenggit Ada 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 Sebelum Kita Maghrib Hari Inggris Atul Atul Kalau Sekarang Saya Menjaga Kan Doa Itu Apa Saja Bebas Doa Itu Tidak Harus Kalau Doa Yang Ada Dalam Quran Al Surat Doa Yang Dalam Quran Hadis Itu Pasti Dijabah Karena Sudah Dicontohkan Tapi Doa Kita Kalau Tidak Dijabah Mohon Maaf Dan Ketika Doa Kita Tidak Dijabah Itu Adalah Ujian Saing 20 Tahun Doa Dijabah Dijabah Nah Dari Situ Akan Ada Pertanyaan Pada Diri Kita Masih Berimankah Kita Kepada Allah Saat Doa Kita Tidak Ada Yang Dijabah Merah Kita Rasa Tidak Yang Dijabah Nah Kalau Saya Pada Kondisi Seperti Itu Saya Meminta Kepada Allah Ya Allah Tumbuhkan Lagi Rasa Cinta Tumbuhkan Dan Selalu Segarkan Rasa Cinta Saya Kepada Seluruh Keluarga Saya Dan Istri Saya Supaya Tentram Sujud Di Hadapan Ya Allah Dan Tidak Terpikir Lagi Yang Lain Bayangnya Istri Neni Kersujud Ingat Susi 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 Bahaya Sambas Ini pas Salah Keingetan Dadang Jadi Boleh Berdoa Saja Tapi Yang Jelas Minta Kesemaraan Minta Keawetan Kita Minta Kesemarakan Dan Juga Minta Ini Kang Iwan Kadang Kita Minta Rumah Kita Bagus Kita Penuh Cinta Dengan Kekasih Dengan Istri Dengan Suami Tanpa Kita Fikirkan Bah Ternyata Cinta Itu Bisa Tumbuh Dari Anak Anak Yang Baik Saya Dengan Istri Saya Dan Saya Sangat Sayang Kenapa Karena Anak Anak Saya Baik Terus Di Sebelah Sana Ada Seorang Ibu Yang Urus Anak Anak Baik Jadi 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 Orang Sayang Sayang Juga Eh Tambah Beda Eh Nama Namanya Perkuat Pusat Perbanyak Cabang Franchise Begitu Mengiman Ini Dari Ci Wastra Cikalong Cimande Cilungsi Cilungsi Ini Kok Cilupung Warganet Jadi Cilupung Karena Sebentar lagi Maghrib Barangkali Ustadz Sudah Membuka Sahum Persiapan Alhamdulillah Barangkali Ini Teman-teman Sekali Lagi Alhamdulillah Terima kasih Banyak Sudah Bisa Berkenan Hadir Dan Ini Terima kasih Thanks Badik Untuk Ustadz Kita Yang Selalu Mempersamai Ustadz Mudah 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 Ini Menjadi Satu Asbab Allah Ridha Kepada Kita Semua Dan Kalau Hari Ini Kita Bahagia Dikumpulkan Dengan Orang Tua Dengan Buru Kita Semoga Kelak Vintage Retro Semoga Kelak Di surganya Allah Kita Kembali Amin Amin Itu saja Mungkin Hari ini Tetap Semangat Bagi Pejuang Mahat Tetap Berhati Bajak Jangan Kaleng Halal India Halal India Halal Halalkan Dia Halalkan Daripada Ditikung Setan Iya Sebelum Dihalalkan Setan Mungkin Nggak Ngegoda Kita Terus Setelah Ngegoda Setan Bikin Bisa Kita Rudat Kalau Kita Tidak Belok Tempat Yang Lain Hayal Hayal Hati-hati Hayal Tempat Kosong Tempat Kosong Yang Dimasuki Seperti Makan Kenapa Harus Pakai Bismillah Karena Kalau Tidak Pakai Bismillah Saat Makan Itu Setan Menghalalkan Itu Artinya Hadisnya Setan Menghalalkan Artinya Apa Artinya Kalau Tidak Pakai Bismillah Tidak Halal Meskipun Tidak Haram Iya Kan Artinya Mubah Tidak Jadi Pakai Bismillah Pakai Bismillah Setan Nyisi Semua Demikian Juga Pada Saat Menghalalkan Neng Bismillah Irrahman Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kuduna Pemimpin Karena Itu Kalian Memiliki Kepemimpinan Harus Jadi Siapapun Jodoh Kalian Insyaallah Akan Baik Untuk Kalian Insyaallah Siapapun Dan pada Saat Menyatakan Cinta Atau 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 Meskipun Di hadapan Orang Lain Terserah Ini Ciduhan 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 Jadi Pokoknya Dika Jangan Ketika Menyatakan Cinta Meskipun Keluarnya Dari Hati Menerima Jawabannya Jangan Pakai Hati Dulu Woi Bogoh Bogoh Sue Bogoh Sue 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 Fisik Nah Jadi Warnanya Eh Pemuda Jangan Asa-asa Biasanya Orang IT Sokara Rago Chatting Menyatakan Cinta Di Nanti Balu Lama Aya Aplikasi Biasa chatting Kayak gitu Aplikasi Menyatakan Cinta Didinya SMS Menyatakan Cinta Iya Kenan SMS Aman Aku suka Kamu Beres Aman Aman Menyatakan Tidak 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 Salah Sambung Aman 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 Pindah dari Kanu Sejen Setuju Irfan Kaduhung Ya sudah Ya itu saja Dengan Neni Saya sendiri Emang gak kemana-mana Emang jodoh gak kemana-mana Jadi Ini karena sudah mau maghrib Video call dong video call Gak mau aku wajah bantal Gak mau wajah bantal Aku pengen gak goler di bantal Kan gilanya Gak aja bantal Langsung Sis Bogo Langsung ya Tapi eh Dia emang dikit Tapi Supir angkot Di depan Kan bahwa kerjaman saya Gara ronro Supir angkot Langsung Di toiletnya Neng Nggak go Eh Gelo Keberkahan dan kemanfaatan Itu mungkin Ustaz Jejak lahir Salah Terima kasih banyak Mudah-mudahan Kalau pergi ke Medan Hati-hati pakai kereta Kereta tak bisa nyebrang Di Banten Lampung Tidak bisa Tapi kadang bingung pula itu Naik kereta kok masuk galon Rupanya galon SPBU pak Orang Medan Dan saya nyebut SPBU galon Bingung kita naik kereta kok masuk galon Waedan Rupa-rupanya SPBU Mirip kali kan awak Iyalah bingung Awalong Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh